Kita mulai dulu Bunda Neni record biar nanti kalau ada teman-teman yang tidak bisa ikut nanti Bunda Neni share recording-nya ya Oke, Jin share dulu Oke Jadi ini materi yang pertama itu mengenai profesi penulis Apa sih sebenarnya pekerjaan penulis Apa hanya berhayal saja terus ditulis atau ada teori-teorinya atau ada hal-hal lain yang perlu dipikirkan agar bisa menghasilkan sebuah karya Nah penulis itu ya kerjaannya mereka itu menulis terus bisa berkarya dan diharapkan dari berkarya itu bisa berbagi apapun yang jadi pemikiran dalam diri si penulis tersebut pada pembacanya Nah, karena belum kenal ini ibu dulu juga sebetulnya bukan berprofesi penulis ya tapi sempat menjadi wanita kantoran kemudian berkeluarga kemudian berkeluarga punya anak akhirnya keluar dari kantor kemudian memilih menekuni hobi menulis dan sampai sekarang hampir 10 tahun akhirnya berprofesi menjadi seorang penulis kita akan lebih mendalam lagi penulis itu adalah sebutan bagi orang yang melakukan pekerjaannya adalah menulis atau menciptakan sebuah karya tulis dengan menulis itu membuat sebuah kegiatan menyusun huruf menjadi sebuah kata kemudian kata disusun menjadi sebuah kalimat kalimat disusun akhirnya bisa menjadi sebuah naskah dari berasal dari sebuah ide atau pikiran atau perasaan dari si penulis itu kemudian direalisasikan dalam sebuah karya tulisan sehingga menjadi bentuk karya sebuah tulisan yang biasanya setelah di apa ya dikumpulkan bisa menjadi sebuah buku nah dari 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 pertemuan kita nanti ada 10 kali pertemuan teorinya setiap hari Senin akan dibahas satu persatu agar teman-teman bisa memulai menulis dan bisa menjadi sebuah karya karena goalnya dari materi kita ini adalah sebuah buku yang nanti harus teman-teman kerjakan sebagai tugas akhir ya tugas untuk kenaikan atau kelulusan kemarin Bunda Dian menginformasikan jadi nanti ada tugas dimana teman-teman harus mengumpulkan sebuah karya tulisan dalam sebuah tema yang akan kita tentukan bersama tema wajib sama tema bebas oke nah buat itu sendiri profesi ini menyenangkan ya sebagai penulis karena pertama menyuarakan hati dan pemikiran jadi apa yang bisa apa yang menjadi pikiran kita yang hanya sementara dalam otak bisa dibagikan kepada orang lain dan itu tidak menjadi beban tersendiri ya dalam diri kita kalau kita bisa bersuara nah bersuara itu nggak harus dengan apa ya vokal gitu tapi bisa juga dengan karya tulis kemudian anytime dan anywhere jadi bisa dikerjakan setiap waktu kemudian juga bisa dikerjakan dimana saja apalagi sekarang zaman canggih adanya handphone itu bisa dimanfaatkan sambil kalau ibu sambil mungkin nunggu jemput anak bisa sambil menulis kemudian lagi perjalanan kemana daripada bengong atau diem bisa juga menulis nah kemudian kedua eh ketiga itu uang uang memang dari menulis bisa dapat uang tentu saja bisa karena kalau naskah kita diterima di sebuah penerbit mayor misalnya itu ada namanya royalty kemudian kalau kita memang meng-create sendiri buku kita kita pun bisa menjual buku kita dengan apa dengan kita mengetahui kos dasar buku kita itu berapa lalu kita akan mencari profit berapa maka dari profit itu pun kita bisa mendapatkan penghasilan kemudian kalau kita coba naskah kita ke media masa entah itu media cetak atau media online pun biasanya dapat penghargaan berupa uang ataupun merchandise terus banyak jadi cara dari menulis pun kita bisa mendapatkan penghasilan bisa dikenal banyak penulis-penulis besar akhirnya pun bisa kita kenal ya kayak Terelie Andrea Hirata itu mereka penulis-penulis besar yang terkenal naskah-naskah mereka pun bisa naik ke layar lebar membuat mereka juga lebih terkenal dan tentu saja dapat pemasukan dari karya mereka kemudian ladang amal nah yang dimaksud dengan ladang amal yaitu ketika kita mungkin sudah tidak ada di dunia tapi pemikiran kita karya-karya kita masih dibaca oleh orang lain itu menjadi amal jariah yang akan mengalir setelah kita tiada jadi benar nih kata Bapak Pramudia Anantator kalau orang itu boleh pandai setinggi langit tapi kalau dia tidak menulis maka dia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah karena menulis adalah bekerja untuk keabadian ya itu tadi karya-karya beliau meskipun beliau sudah tiada sampai sekarang cetak ulang cetak ulang terus bahkan bestseller bahkan diangkat menjadi belum belum bahkan diangkat jadi layar lebar nah beliau pasti di alam sana wah seneng banget ya karyaku banyak disukai orang kemudian banyak menginspirasi kemudian banyak dari melihat film ku banyak yang dapat insight baru nah itu kan bisa menjadi amal jariahnya Bapak Pramudia Anantator disana nah kalau kita seperti beliau kita menulis banyak meninggalkan jejak tulisan kita setelah kita tiada dan mungkin karya-karya kita hidup dipaca oleh orang lain entah itu dibaca sebagai hiburan atau bahkan bisa jadi referensi pengulisan karya orang lain lagi itu tentunya juga akan menjadi amal jariah buat kita nah kemudian kalau ingin jadi penulis apa sih yang harus dilakukan ya what should I do pertama kalau kita memang menjadi penulis yang profesional ya kita harus tahu selera pasar kita harus survei sekarang yang lagi tren itu buku apa ya buku anak atau buku remaja atau buku dewasa ataupun isu-isu apa yang yang sedang menarik atau hal apa sih yang kayaknya krusial yang bisa kita tulis dan bisa jadi dimasukkan orang-orang yang sekarang tengah resah kita harus tahu selera pasar misalnya kita udah kita suka menulis buku anak nih anak 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 pun ada segmentasinya ya anak TK SD anak TK itu sekarang lagi sukanya apa ya walaupun anak TK itu lagi mulai pengenalan membaca jadi kita mungkin bisa menulis hal-hal sederhana biar anak TK itu gampang mengenal huruf misalnya itu jadi kita teliti dulu selera pasar sama passion kita itu memang menulisnya di pasar yang mana kalau kita suka menulis di pasar anak ya kita teliti dulu selera pasar anak kayak apa kalau kita suka menulis remaja ten lead ya kita lihat remaja-remaja sekarang perilakunya seperti apa terus yang lagi dikemarin anak remaja ini sekarang siapa atau idola-idola mereka siapa sih nah tuh kemudian kalau mau jadi penulis adalah harus tahan banting dan mempunyai komitmen yang tinggi nah karena harus tahan banting karena tidak semua orang itu akan menyukai hasil karya kita ada aja yang mengkritik memberi masukan atau apa ya beranggapan negatif nah dimana kita sebagai penulisnya harus bisa meng-counter permasalahan permasalahan ini apabila tulisan kita tidak disukai dikritik tapi tidak hanya itu juga sih kadang ada juga yang memberi sanjungan tulisannya bagus tulisannya jadi banyak membantu saya nah jadi dua itu adalah apa ya membuat kadang mental kita kalau disanjung sih pasti mental kita jadi bertambah tapi kalau dikritik nah itu kita harus lebih tahan banting kemudian komitmen yang tinggi kenapa kita harus punya komitmen yang tinggi kalau kita tidak punya menulis kan capek ya lah nah kalau kita nggak punya komit yang tinggi biasanya tulisan hanya akan di paragraf satu tidak akan bertambah-tambah atau hanya di bab satu saja nggak berkembang ke bab dua bab tiga selanjutnya karena kita tidak mempunyai disiplin atau komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan sebuah karya kemudian tidak boleh moody yaitu nggak boleh nulis kalau lagi sedih aja nulis kalau lagi kepingin aja kalau kita emang menekuni profesi menulis berarti setiap hari pun kita harus menyempatkan untuk menulis meskipun mungkin hanya satu paragraf kemudian besok di legabung lagi menjadi satu paragraf nah itu pun seperti kata Bung Terelie dari satu huruf digabung menjadi kata kata digabung menjadi kalimat kalimat digabung menjadi kalimat akhirnya di paragraf paragraf demi paragraf menjadi bab jadi buku nah makanya tidak boleh moody makanya kalau kayak Bang Terelie itu sangat produktif bukunya sangat banyak karena prinsipnya seperti itu setiap hari menulis kemudian memotivasi diri dan mengalahkan diri sendiri nah itu kita harus bisa melawan rasa malas rasa moody itu sangat penting ya kalau kita tidak bisa melawan rasa malas rasa moody itu ya tulisan tidak akan selesai kemudian karyamu akan menjadi milik pembaca nah jadi kita harus berani membagi men-share tulisan kita kita bisa memulai lewat blog misalnya kita buat blog aja di wordpress yang blog gratisan atau ke kompasiana nah dulu bundan ini juga memulainya dari kompasiana buat cerita bersambung disitu nanti kita bisa lihat nih seberapa banyak sih orang yang membaca view tulisan kita meritulisan kita kemudian ada juga yang biasanya mengasih komentar nah dari itu kita jadi bisa dapat masukkan kemudian buruk tetap lah menulis seperti tadi kalaupun ada yang memberi kritik tidak baik atau menurunkan mental kita dianggap tulisan kita buruk kita tetap menulis karena kita udah komit untuk menjadi seorang penulis tangkaplah ide nah seorang penulis itu biasanya harus peka dia di setiap saat di setiap waktu dia sebenarnya bisa menemukan banyak ide-ide yang bisa jadi sebuah karya tulis yang bagus jadi misalnya pergi ke suatu tempat pariwisata pun itu bisa menjadi sebuah karya baik karya novel kita bisa ngambil tempat itu sebagai setting cerita kita atau ada kejadian apa yang bisa dijadikan karya fiksi kita atau bahkan kita lebih suka menulis travel note jadi kita memberi informasi kepada orang luar itu pergi ke sini enak tempatnya seperti ini terus bagaimana caranya price nya berapa kita bisa bikin menjadi sebuah tulisan travel note travel note yang menarik apalagi kalau ditambah dengan foto-foto kemudian kenali pembacamu nah itu tadi yang dimaksud dengan kenali pembacamu adalah kakak-kakak di sini genre-nya atau pasar yang mau disasar yang mau baca tulisan kakak-kakak itu levelnya apa anak remaja dewasa orang tua cowok atau cewek nah bisa lebih spesifik lagi baca karya lain ini penting banget kalau kita memang ingin karya kita juga dihargai oleh orang lain maka kita pun jangan malas membaca karya-karya orang lain dengan membaca karya-karya orang lain kita juga akan dapat banyak input banyak ya terutama kalau kita mulai belajar self-editing itu lebih enak langsung belajar langsung dan membaca gimana sih memotong sebuah kalimat yang panjang susunan kalimat itu yang bagus urutannya gimana walaupun standar adalah pasti subjek predikat objek keterangan tapi mungkin dengan membaca karya lain kita bisa lihat oh ternyata susunan itu gak selalu subjek dulu predikat dulu objek dulu keterangan dulu bahkan bisa dibolak-balik tapi tetap menarik nah itu lebih enak kalau kita baca karya lain mungkin dari mungkin dari kakak-kakak itu punya idola ya penulis idola aku suka kalau baca penulisan ini enak nah dari idola yang kita idolakan kita coba belajar dari karyanya kemudian pekerjaan yang tidak menghasilkan uang ya mungkin dulu kadang orang tua beranggapan kenapa jadi penulis gak ada uangnya jangan salah penulis itu juga salah satu profesi yang bisa dijadikan pegangan hidup kalau memang kita total ya di di apa di pekerjaan sebagai penulis tetap berkarya ya iya pasti karena memang kita udah totalitas memutuskan untuk menjadi penulis ya setiap hari yang akan kita pikirkan ide-ide-ide kita nulis apa hari ini berkarya apa itu jadi ini yang harus kita lakukan kalau kita ingin berprofesi jadi penulis nah perjuangannya untuk menjadi penulis profesional menjadikan menulis sebagai sebuah pekerjaan harusnya membuat kita tidak egois jadi kadang kamu tidak bisa lagi menulis hanya untuk dirimu sendiri jadi tidak bisa kadang kita gak bisa nulis sesuka-suka kita ya itu tadi karena kita harus survive pasar dulu biar tulisan kita diterima orang banyak kalau aku gak mau survive bahwanya aku pengen nulis tentang keseharianku aja kayak diary gitu nah ya akan baca bisa jadi dirimu sendiri karena tidak relevan dengan pasar yang ada sekarang orang-orang aku gak butuh tulisan tentang dirimu nah jadi kita mau harus ini harus kira-kira orang butuh tulisan apa ya nah seperti itu agar karya kita bisa dijual agar bisa memenuhi kebutuhan pasar jadi kewajiban penulis kalau menjadi profesional adalah memuaskan pembacanya memuaskan mereka nah pekerjaan yang berhubungan aktivitas penulis itu bisa apa aja ada penulis buku kayak bunda neni penulis buku bunda neni punya hobi nulis buku di genre buku anak kemudian novel remaja novel dewasa itu bunda neni disitu kemudian bisa juga sebagai jurnalis jurnalis sudah pasti teman-teman kakak-kakak tahu ya bekerja di suatu lembaga pemberitaan penyiaran dia mencari berita kemudian dibagikan baik secara tulisan online atau televisi jurnalis blogger atau reviewer ini juga sekarang lagi pekerjaan yang juga banyak diminati oleh banyak ya remaja ibu rumah tangga pun bisa menjadi blogger yang menghasilkan uang dari pekerjaan sebagai blogger jadi punya website atau blog dimana dia bisa mereview beberapa produk kemudian akan dapat honor dari produk yang meminta si blogger ini menulis novelist novelist kayak bunda nini juga jadi dia lebih fokus untuk buku-buku yang novel ya panjang ya berbabab gak hanya menulis yang pendek-pendek nih novelist Terelie Andrea Hirata Dewi Lestari itu mereka adalah novelist ghostwriter nah siapa yang tahu nih kakak-kakak ghostwriter itu apa ghostwriter itu ya orang yang dibayar tulisannya oleh seseorang yang ingin mempunyai karya tulis tapi dia gak punya waktu yang cukup karena kesibukan misalnya seorang pengusaha seorang politikus mereka sudah punya banyak jam terbang tinggi pengalaman hidup yang banyak dan ingin membagikan kehidupan mereka pekerjaan mereka tapi tidak punya waktu banyak jadi dia meminta seorang penulis untuk menuliskan kisahnya dari dia bercerita itu namanya ghostwriter nah ghostwriter ini pendapatannya ya dari orang yang dituliskan itu dari misalnya seorang politis ingin ditulis tentang biografinya nah dia akan membayar seberapa deal mereka penulis naskah atau skenario nah ini juga lagi banyak sekali dicari penulis naskah skenario karena banyak sekali tv-tv bermunculan banyak ingin sinetron copywriter copywriter juga karena banyak produk setiap perusahaan itu punya produk butuh iklan nah ini yang mengiklankan ini namanya yang menulis ini copywriter translator aku sudah tahu translator ya penerjemah penerjemah ini juga bagian dari sebuah pekerjaan menulis ini juga merupakan pekerjaan yang banyak dicari penerjemah berbagai bahasa ya tidak hanya bahasa Inggris ke Indonesia Indonesia atau Indonesia ke Inggris dari bisa bahasa Perancis Rusia bahasa seluruh dunia itu bisa menjadi seorang translator ya pokoknya ahli di bahasa apa kemudian di perusahaan apa biasanya akan dicari translator media relation media relation ini orang yang biasanya di perusahaan dia yang lebih banyak kontak ke masyarakat jadi dia juga harus mempunyai skill dalam menulis mempromosikan kantornya terus memperjelas produk-produk dan sebagainya atau atau perhubungan dengan customer kemudian editor editor itu orang yang membuat naskah menjadi lebih bagus jadi percayaannya merapikan naskah yang masuk kemudian dia rapikan agar lebih layak dibaca penerbitan penerbitan juga kita bergerak pembuatan buku jadi kita menerima naskah-naskah dari banyak klien kemudian kita terbitkan menjadi dalam bentuk buku terus apakah ada pendidikan khusus menjadi penulis sekarang sudah banyak banyak workshop penulisan jadi teman-teman pun bisa belajar dari workshop-workshop yang bersliweran iklannya banyak sekali di media online kalau dulu lebih ke belajar otodidak karena masih jarang untuk kelas penulisan berbeda dengan sekarang banyak sekali dibutuhkan kemampuan menulis maka banyak sekali buka kelas-kelas penulis teman-teman bisa belajar dari workshop atau otodidak seperti tadi kita bisa belajar dari penulis yang kita idolahkan kita baca karyanya bisa kita pelajari oh ini seperti ini alur cerita yang biasa dibuat oke jadi gimana kalau menulis kakak-kakak seru kan kalau menjadi penulis masukkan dari ibu ya keputusan selalu ada di kakak-kakak bisa juga kalau gak pengen jadi full writer tapi menulis itu bisa mendampingi semua pekerja misalnya kakak nanti akhirnya jadi seorang guru jadi seorang guru pun bisa menjadi sambil penulis jadi seorang dokter pun bisa sambil jadi penulis jadi seorang hakim pun setelah bekerja di kantor di rumah bisa jadi penulis jadi penulis tidak harus full writer tapi juga bisa menjadi pekerja sampingan nah ini kita terakhir ini karya bunda Neni beberapa karya karya yang juga ada di beredar di toko buku kelam media oke itu kakak-kakak ini waktunya masih ada 7 menit kalau ada yang mau ditanyakan silahkan nanti materi bunda Neni bagikan ya nanti bunda Neni kasih ke bunda Dian atau tadi kak siapa nih yang kontak bunda Neni kak Denia Denia ya nanti bunda Neni share ke kak Denia materinya ya Delisa punya buku Tereli ya itu bagus ya Tereli ya udah cerita tentang tsunami di Aceh udah difilmkan juga iya yang terus ada punya beberapa juga oh iya jangan pernah apa tuh yang apa ya yang kuning ya suka ya suka Terelia ya bagus ya iya yang ada hari yang bumi iya oke kakak ada yang mau ditanyakan jadi hari malam ini tuh kita pengenalan profesi penulis di minggu depan cara mulai apa ya cara mudah menulis itu seperti apa nanti kita mulai di minggu depan kakak itu kelas berapa SMA ya iya kelas akhir oh tiga SMA berarti ya iya apa nih PKB M Adin ya di bawah Gunung Salak itu kan iya ini rata-rata datang dari mana kak dari Bogor semua atau enggak Denia dari Sukabumi tapi lagi kerja di Jakarta oh gitu oh jadi ini yang kelas online ya enggak di enggak ke PKBM nya ya tiap tiap minggu ke PKBM ya tiap minggu harus tetap ke PKBM ya tiap minggu ya di hari apa hari Sabtu atau hari apa ya kelas 3 SMA ya berarti ya oke ini untuk apa sih literasi ya mata pelajaran literasi ya kata Bunda Dian ya iya iya betul oke yaudah kayaknya waktunya udah mau habis kalau nanti tiba-tiba mati masih 5 menit lagi berarti minggu depan mendingan pakai Zoom aja kali ya tadi pakai Google Meet enggak bisa masuk-masuk ya teman-teman udah ada yang pernah nulis buat cerita atau apa teman-teman Kakak Raisa ada yang mau ditanyakan enggak enggak Bu Kakak Raisa ada di mana tinggalnya saya dari Kalimantan Timur oh siapa Rahmawati dari Kalimantan Timur iya betul ibu ibu jauh ya jadi ini memang kelas ini ya online online ini ya apa namanya PKBMnya ada ada kelas online-nya Kakak Raisa ada yang ada yang mau ditanyain enggak enggak ada sibuk enggak ada yaudah nanti materinya ibu share ke Denia ya biar Denia share ke semua sama ke Budian juga nanti juga rekaman Zoom-nya Bunda Neni juga apa ya uploadin ke YouTube tutup aja jadi nanti semuanya bisa lihat kalau yang malam ini enggak ikut kelasnya oke oke waktunya ini udah mau habis satu menit jadi Bunda Neni tutup dulu share ilmu malam ini semoga membawa manfaat bisa memotivasi kakak-kakak untuk tugas akhirnya ya menulis tapi nanti dibimbing kok dibimbing jadi kakak-kakak bisa konsultasi via WA nantipun di pertemuan ke sebelas nanti bisa kita bahas juga kita bedah masing-masing naskah oke Bunda Neni tutup dulu selamat istirahat wabillahi topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ya ini sebentar lagi mati nih terima kasih Terima kasih.